Selamat datang di materi Hair Anatomy atau Anatomy Rambut. Apa sih itu rambut? Rambut adalah halayan benak ipis yang tumbuh dari kulit manusia, yang disusung dari protein keratin. Rambut berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Juga berperan dalam hal keindahan atau kecantikan diri. Bagian-bagian penting pada rambut yaitu batang rambut dan akar rambut. Rambut yang biasa kita lihat adalah bagian batang rambut. Batang rambut terdiri dari tiga lapisan, yaitu cutikula, kortex, dan medula. Pigment warna rambut berada di bagian kortex. Akar rambut tumbuh pada folikel atau kantung rambut. Akar rambut berfungsi sebagai penopang batang rambut dan menerima nutrisi untuk rambut. Berikut ini adalah masalah-masalah pada rambut. Rambut bercabang adalah halayan rambut yang terbagi menjadi beberapa bagian di ujungnya. Rambut yang kering, rapuh, dan bercabang adalah akibat dari perlakuan pada rambut yang melibatkan bahan kimia dan suhu panas. Seperti pewarna rambut atau hair coloring dan pelurusan rambut atau straightening. Penanganannya adalah dengan cara menggunting rambut pada bagian yang bercabang. Rambut rontok Kerontokan rambut adalah hilangnya rambut dalam bentuk apapun dan di bagian tubuh manapun. Proses ini dikatakan normal apabila rambut yang rontok tidak lebih dari 100 selai per hari. Kerontokan pada batang rambut disebut dengan hair fall. Sedangkan kerontokan dari akar rambut disebut hair loss. Bila kerontokan rambut terus berlangsung, maka dapat berlanjut menjadi alopecia atau kebotakan. Penanganan untuk rambut rontok adalah mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, B, C, dan E. Atau dapat juga menggunakan produk hair care, yaitu produk perawatan rambut. Contohnya adalah hair mask. Karena dapat mempercepat pertumbuhan rambut baru. Menerapkan gaya hidup sehat seperti menghindari rokok dan minuman beralkohol. Lalu, hindungi rambut dari peparan sinar matahari langsung. Ketom B atau dendraf adalah kondisi kronis kulit kepala atau scalp yang ditandai dengan mengelupasa kulit pada kulit kepala. Kejalannya meliputi adanya kulit kepala terkelupas pada rambut atau pundak, kulit kepala bersisik, dan gatal. Penanganannya dengan sampo yang mengandung zinc, selenium sulfida, atau ketokonazole. Sekian materi kali ini. Bye! Terima kasih telah menonton!